Intro Selamat pagi peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Sombongnya Partai PSI yang mengatakan Sampai kapanpun tidak akan berkoalisi atau mendukung terhadap Anies Baswed kan Ada apa begitu kan? Kok misinya menyalahkan dan mengkritik begitu kan? Tidak ada ujungnya begitu mengkritik habis-habisan Anies Baswedan begitu kan ya Seperti yang diberitakan oleh Detik News ya Ini Gris nyatakan PSI ugah ya Ugah masuk ke koalisi pro Anies meski dunia runtuh Wow, sombongnya luar biasa begitu kan ya Karena pada hakikatnya kenapa Partai PSI selalu visi dan misinya adalah mengkritik dan menghujat Apakah ini sebuah catatan demokrasi? Malah ini memperburuk begitu kepada Partai PSI itu sendiri Bisa jadi ya nyungsep begitu kan ya Di parlemen nanti di 2024 Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen agak pedas begitu kan seperti ini Ini ya komentar-komentar netizen Gris nyatakan PSI ugah masuk ke koalisi pro Anies meski runtuh ya Aw, ah, gelap Ini banyak sekali yang mengkritik mereka Ada pro dan kontra begitu kan ya Yang saya bacakan ini Nggak usah gitu Ci ya Di apa lagi yang menerima Partai Cici yang cuma 0, udah gitu Masa perlemen lagi jangan geger gitu Siapa juga yang ingin mau berkoalisi dengan Partai PSI kan begitu-begitu kan ya Ada yang berspekulasi Partai Suram, Partai mengkritik dan sebagainya begitu kan Amit-amit ya Ikim ikun rusak peradaban bangsa ini Partai pendukung Ahok belum move on Ternyata kekalahan di Pilkada DKI merusak jiwa Betul begitu kan ya Kenapa ya Ada kalah ada menang di situ yang seharusnya terjadi begitu kan ya Masa menang terus begitu kan ya Dimana letak seorang demokrasi kita begitu kan Kita harus menerima hal itu begitu kan ya Apalagi nanti Anies Waswedan menang di Pilpres 2024 Wah semakin sakit hati itu begitu kan ya Lah emang siapa juga yang butuh lo ini Ya Alhamdulillah mudah bagus Nggak perlu masuk koalisi perubahan Betul begitu kan Siapa juga yang butuh kasihan deh Partai nol koma ya Bukan partai pengusung Tapi partai pendukung yang menjadi hura-hara begitu kan Apalagi partai-partai baru yang tidak lolos di situ begitu Karena kenapa? Ya walaupun dia mendukung pun ya 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 Menjadi atam gitu Hanya menjadi partisipan begitu kan ya Tidak mendorong pada presidensial trisur 20% begitu ya Luar biasa nih sis Grisnet ya Dalam upaya mendongkrak PSI Jadi seolah penting ya Seolah diperlukan oleh PSI parpol Padahal tetap saja kosong Jangankan koalisi perubahan Koalisi lainnya yang pro pemerintah juga Ogah ngajak gabung Ya paling partai-partai yang menerima itu Paling hanya ingin sebagai menghormati saja Sebagai partai non-parlemen Eh bukan non-parlemen yang tidak lolos di parlemen Begitu kan ya 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 itu saja daripada nanti muntang merajuk acak-acak piring cucian emak di dapur ini Justru sebaiknya partai mu yang akan runtuh di tahun 2024 nanti Sekarang saja sudah hampir runtuh tinggal tunggu waktunya Cepat atau lambat partai mu akan runtuh Betul begitu kan Ya bisa jadi ya menurut saya pribadi nyongse begitu kan Alhamdulillah memang kelompok pengacau ya Gak layak gabung di gerbang perubahan Betul Grisnet ya PSI partai ibu kota Kita lihat sampah ya Sampai kapanpun PSI akan bertahan Dia akan runtuh duluan Dan manusia model si Gris ini Dimanapun dia hinggap hanya andalkan mulut juga itu Otaknya Zong hanya mengendalkan wajah dan mulut Inilah Gris si Ruhut si Tumpul Ya banyak muncul spekulasi apa yang sepanjakan pro dan kontra Tetapi ini bagian dari aspirasi masyarakat juga Yang harus kita dengarkan begitu kan Mengapa? Karena di satu sisi ya Karena yang saya bacakan ini juga menjadi catatan penting kepada demokrasi kita Kan begitu logika kita begitu ya Ini Ngapain juga ngajak gabung partai nol koma ya Malah jadi nilai dalam koalisi Betul Koalisi pro Anis ya Ogah terima PSI meskut Gris Natali dan Giri ngancam Au bunuh diri Ya inilah komentar-komentar netizen ada pro dan kontra Tetapi melihat situasi hari ini Saya rasa Gris Natali dan PSI dan semuanya Kalau memang dia punya visi dan misi untuk membangun bangsa ya Ya masyarakat akan memilih itu Begitu kan Tetapi kalau hanya menjelekan dan menyalahkan ya Itu bukan visi partai yang seharusnya terjadi Begitu kan ya Karena lihatlah partai-partai besar Begitu kan ya Mengkritik tidak sejauh itu kok Begitu kan ya Mengkritik boleh-boleh aja Tetapi partai PSI itu bukan mengkritik Seolah-olah ada penghinaan Begitu kan Ya itu yang harus kena terjadi Begitu kan ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya Gris nyatakan PSI ogah masuk ke koalisi pro Anis Meski dunia runtuh Wah sombongnya luar biasa ya Jakarta partai solidaritas PSI hingga kini Belum menentukan arah koalisi Denkontestasi pemilu 2004 mendatang Jika memilih dari koalisi yang ada PSI memastikan tidak akan bergabung ke koalisi perubahan Yang mengusung Anis Baswedan sebagai cakal calon presiden Ya pasti ujung-ujungnya ya Akan mendukung para-para provo juga Begitu kan ya Tetapi perlu diingat ya Jangan sombong menjadi hal-hal seperti itu Begitu kan ya Di atas kesombongan itu Pasti ada orang yang jujur Yang akan meruntuhkan kesombongan itu Begitu Kalau itu pasti tidak sih Meskipun dunia runtuh kita tidak Tidak mungkin Ya kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Gris Natali di kantor DPP PSI Jalan Wahid Hasim Inilah sombongnya luar biasa Dia mengatakan Meskipun dunia runtuh Bayangkan ya Dengan sombongnya mereka Dia mengatakan ya Dengan congkaknya mereka Mengatakan meskipun dunia runtuh Tidak akan pernah berkoalisi Atau mendukung kepada Anies Basrinan Benarkah seperti itu ya Gris mengongkapkan alasannya Tak mau bergabung dengan koalisi perubahan Gris menyinggung politik identitas Yang menurutnya tidak baik Untuk kualitas demokrasi Dimana letak logikanya Bukankah politik identitas Yang memainkan waktu itu adalah Ahok pertama kali ya Kalau memang sakit hati ya Itulah partai yang sakit hati Begitu kan ya Bukan partai yang memberikan Motivasi dan edukasi Kepada bangsa Dan membangun bangsa Bersama-sama Begitu kan ya Itulah ya Kalau memang ciri-ciri Yang sakit hati ya Seperti itu Begitu kan Bisa menjadi tebak-tebakan Partai apakah Yang menjadi ciri khas sakit hati Ketika kalah Ya tentu Ada yang menjawab Pasti partai PSI Begitu kan 2017 kalah Karena dia mendukung Ahok Akhirnya apa yang terjadi Sampai kapanpun katanya Tidak akan mendukung Anies Basudan Cam kan itu Nanti kita rekam jejak Sampai kapanpun Pasti ada Begitu kan ya Kenapa bukan persoalan lagi-lagi Yang prinsipnya beliau itu Buat kami adalah Sangat mendasar Kita tuh jangan mencampurkan Jangan mempolitisasi agama lah Padahal sendiri Yang memainkan isu agama Begitu kan ya Ya seperti kasus David kemarin Ya dia akan melihat Sisi agamanya Apakah ini tidak dibenturkan Dengan agama juga ya Ya Jangan memainkan politik identitas Ya Karena rusak kita Masyarakat kita Banyak yang belum mendidik Ya itulah Chris Natali Ya Seolah-olah dia Dirinya paling benar Begitu Tapi sombongnya luar biasa Ya tunggulah kehancuran Nanti Begitu ya Akhirnya mereka baper Pemilu sudah lewat Masih gontak-gantakan Di bawah ya Dan membuat kualitas Demokrasi kita rendah Akhirnya kita milih Orang berdasarkan Agamanya apa Sukunya apa Programnya apa Kita tidak tahu Imbuhnya Wah ini Kita lihat Begitu kan ya Lebih lanjut ya Chris mengatakan Saat ini Pihaknya terus menjalin Komunikasi dengan Beberapa partai Kedati demikian ya Chris menekankan Partainya hanya Berkoalisi dengan Partai yang mengusung Gubernur Jawa Tengah Danjar Pranwo Sebagai calon presiden Ya pastinya masih terus Berkomunikasi kok Mainnya ini Tidak ini dan Publik sih ya Terus komunikasi Pada intinya Siap berkoalisi dengan Pilihan presidennya Sama ya Pilihan presiden PSI Caprihnya sesuai dengan Rembu rakyat Atau Jajak pendapat Yang ini membuat Itu adalah Fotonya Terpampang di belakang Chris Natali Yaitu dulu Dia Apa namanya Mendeklarisan Pak Ganjar Dengan Mbak Yeni Dimana letak logikanya Secara demokrasi Sasa aja sebenarnya Tapi perlu diingat Itu adalah kader orang Kita harus meminta Maaf dan minta izin Kepada Ibu Megawati Itu sendiri Begitu kan Si Chris Natali Apa ya Etika politiknya Dia tidak Secara Etika politik Juga di satu sisi Tidak becus ya Kenapa dia mengatakan Bahwa Seolah-olah Sampai kapanpun Sampai dunia runtuh Tidak akan mendukung Anies Baswedan Kan begitu logikanya Dan tidak becusnya Lagi begini ya Kenapa dia mengatakan Bahwa Dia mengusung Ganjar Kemudian sedangkan Ganjar itu adalah Masih ada keterikatan Dengan partai lain Dimana letak logika Seorang politisi Begitu kan ya Nah itu yang harus kita pikirkan Padahal kesalahan Diri sendiri itu Tidak dipikirkan Seolah-olah Dia benar Begitu kan ya Itulah pada hakikatnya Orang-orang seperti ini Tunggulah kehancuran Nanti dia di partai PSI Bisa jadi saja Ya nyongsep Begitu kan Kira-kira kan seperti itu Tapi perlu diingat ya Yang namanya Kejujuran sampai Kapanpun akan Mengalahkan kebohongan Ya saya melihat Partai PSI itu Hanya dua Mengkritik Menyalahkan Itu saja sebenarnya Mungkin itu yang kami Sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton